Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan memberikan sebuah contoh penggunaan dari fungsi external interrupt dan fungsi waktu ya, time khususnya adalah fungsi attach interrupt dan fungsi milis bagaimana mengaplikasikannya ya ini dalam sebuah rangkaian yang ada LCD-nya disini nanti akan saya gabungkan dengan sebuah fungsi generator sebagai sumber event ya sebagai sumber interrupsinya baik, saya tambahkan ke signal generator disini ya nah, ini adalah saya hubungkan ke pin nomor 2 misalkan ya, sumber interrupsi yang 0 lalu yang satunya lagi ini saya ground-kan kaki dari signal generator yang satunya lagi saya ground-kan ini gunanya adalah untuk memberikan event ya memberikan trigger intrupsi kepada borne, Arduino Uno ini kemudian nanti ini ditampilkan ya sudah berapa event atau berapa intrupsi yang terjadi ya, dalam misalkan dalam 1 detik ya jadi sebenarnya disini nanti yang saya beri, yang diberikan keluarkan sini, dikeluarkan oleh signal generatornya adalah sebenarnya pulsa ya, gelombang kotak nah, nanti disini terjemahkan dalam 1 detik itu sudah berapa pulsa ya, ini satunya pulsa per detik disini, kalau misalkan ada angka 10 berarti si microcontroller sudah bisa menghitung 10 interrupsi dalam 1 detik, atau 10 pulsa dalam 1 detik ya, baik itu tujuan kita disini untuk melihat bagaimana menggunakan milis ya, dan attach interrupt pengaplikasiannya, oke kita buat programnya disini, jadi seperti ini ya, konsepnya, saya buat dulu disini konsepnya nah, emm disini seperti ini ya, kita perbesar pensilnya, oke disini misalkan ada pulse ya, disini kan fungsi generator itu mengeluarkan gelombang kotak seperti ini ya ya, kemudian pulsa ini, atau gelombang kotak ini masuk ke pin 2 dari bird arduino yang kita ketahui, pin 2 ini adalah sumber tempat masuknya interrupsi eksternal interrupsi eksternal nah, nanti kita deteksi interrupsinya kapan harus terjadi yaitu pada saat dia rising misalkan ya nah, pada saat ada sinyal rising dari low ke high yang ini ya, yang saya antandai dengan panah jadi setiap ada ini, dia ada interrupsi ada lagi ini, dia ada interrupsi jadi bukan yang lain cuma hanya di risingnya saja ya rising rising edge nah, ini dia ya rising edge nah, ini risingnya sudah berapa kali nanti dihitung ya nanti dihitung nah, ini bisa mewakili nanti rising ini bisa menghitung seberapa jumlah pulsa yang terjadi dalam waktu yang kita inginkan oke nah, ini masuk ke pin 2 nah, bagaimana cara membatasi waktunya setiap 1 detik saya harus mengeluarkan hasil gitu ya jadi, setiap 1 detik kita cek ini sudah berapa sih pulsa yang masuk setiap 1 detik lagi cek lagi setiap 1 detik lagi nah, maka untuk menghasilkan timer 1 detik itu kita gunakan nanti milis dalam programnya ya milis milis yang khusus menghitung 1 detik itu basis waktu kita setiap selesai 1 detik dia akan memeriksa sudah berapa pulsa yang masuk makanya nanti kemudian ditampilkan di di LCD ya jadi, ada milis yang akan menghitung berapa banyak pulsa adalah setiap 1 detiknya setiap 1 sekonnya nah, ini gunanya milis nanti bergabung dengan sistem interupsi apa yang terjadi ya kita buat programnya di sini lihat di sini yang pertama kita masukkan dulu attach in apa ya library LCD ya LCD library nya liquid crystal kita lihat contoh ajalah kita ambil sketch dulu ya sker masuk saya example example liquid crystal hello world nah, ini kita copy saja ya inisialisasi inisialisasi deklarasi oke library nya kita copy ctrl c kita masukkan di sini enter ctrl v lalu ada deklarasi nama LCD kita ctrl c nah, ctrl v lalu pin-pin nya ya sesuai dengan di board arduino tadi saya letakkan R-nya pin 12 enable nya pin 11 dia board arduino ya kemudian di board arduino di proteus tadi kemudian d4 nya d4 nya dimana nih d4 nya kita lihat d4 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 nya ada di 7 ya 7 kemudian d5 ada di 6 oke d5 ada di 6 nah turun ya 5 d5 ada di 5 d7 ada di 4 ya d5 ada di d5 ada di 6 oke d6 nya ada di 5 d7 nya ada di 4 ya 7 6 4 5 6 7 oke berikutnya adalah inisialisasi LCD nya ya inisialisasi LCD nya adalah ini dia ya ctrl c inisialisasi LCD ctrl v 16 kali 2 kemudian saya ingin tampilkan ya saya ingin tampilkan tulisan di sebelah angka nanti ya ctrl c ctrl v saya ingin tampilkan satuan ya nanti ya ini pulsa per detik nah gitu ya pulsa per detik ini letaknya dimana di set kursor dulu ya set kursor LCD dot set kursor di misalkan dimana ya 0 1 0 1 2 2 lah ya 3 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 4 4 di kolom 4 baris atas ya nah ini kita cek dulu coba kita kita tes dulu ya kita tes kita compile dulu ya simpan namanya apa ya namanya pulsa ya pulsa 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 ya ini tidak perlu lagi ini bisa di close 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 oke close silahkan di close kita tunggu saja ya ini oke ya sambil menunggu ya sambil menunggu jadi ini nanti di atur ya di atur kita atur output dari sinyal generator ini harus gelombang kotak tapi unipolar ya unipolar itu berarti tegangannya antar antar minimal 0 maksimal 5 jangan yang bipolar yang bipolar itu ada minusnya nanti minus amplitude-nya kita setting 5 volt peak ya 0 volt 0 sampai 5 volt sambil menunggu kita tunggu kita tunggu oke ya sambil menunggu ini ini sebenarnya adalah untuk menampilkan saja menampilkan pulse per detik nanti kita lanjutkan dengan mengaktifkan interupsinya ya interupsi kita ingin tujuan adalah menghitung berapa jumlah pulsa yang masuk disini nanti ditampilkan ya dalam sedetiknya berapa sih pulsa ini masuk disini ini berapa-berapa event yang terjadi ya event interupsi terjadi dalam sedetik itu berapa ya nanti kalau misalkan oh saya mau per menit ya silahkan saja per menit berarti milisnya berarti angkanya berapa ya oke sudah hampir selesai ya 1, 2, 3 oke ya kita ambil filenya dulu file-file kita ambil filenya ini dia ini dia ya oke oke ctrl c kemudian kita ke proteus double click ya ini yang lama saya buang ctrl a del kemudian saya masukkan yang baru ctrl v ya nah ini file yang baru hmm oke kita running dulu apakah tampil yang tadi pulsa per detik pulsa per detik pulsa per detik atau kepanjangan ya oh ini dia pulsa per detik tapi angkanya belum ada ya belum ada oke belum ada angkanya kita off kan dulu belum ada angkanya nah sekarang kita mengambil angka dari function generator pertama yang kita lakukan adalah mengaktifkan interupsinya ya berarti kalau ada sinyal ini kita tangkap melalui interupsi ada sinyal disini tangkap ke interupsi maka ada ada cara untuk mengaktifkan interupsi yaitu dengan cara kita memakai fungsi ini attach saya copy ya attach interrupt oke ya ctrl c yes ISR mode nya ya nanti ISR mode nya berapa kita apa kita ini kan ini saya turunkan dulu ini inisialisasi interupsi saya letakkan disini ctrl v ya ya ctrl v pin nya kita masukkan dari tadi pin 2 ya pin 2 itu tempat interupsinya masuk tadi di proteus sudah ada pin 2 ya pangsa generator tadi terkoneksi dengan pin 2 ISR nya ISR nya ini adalah sub program interupsinya apa isinya nanti ya kita buat ISR yang namanya misalkan my count ya nah misalkan namanya my count maka kita harus membuat sebuah sub program yang di luar program utama berarti di bawah dari void loop ya nah ini dia dengan cara menulis void kemudian nama ini kita tadi my count nama ISR kita interupsi proses kita ctrl c d ya lalu ctrl v kemudian buka kurung tutup kurung kosong lalu buka kurung kurawal enter tutup kurung kurawal sudah otomatis jadi ya oke isi program ini apa nanti oke nanti ya baik sekarang mode nya mode tadi saya bilang bahwasanya kita ingin ingin mendeteksi apa adanya kalau ada sinyal rising rising ya maka dia dia akan interupsi masuk ke ke sub program ya maka mode nya adalah rising ini ini pilihan saya ya memilih kalau ada sinyal masuk tapi deteksi yang rising kalau ada racing berarti itu dianggap in interupsi maka di sini saya buat racing ya modenya saya buang racing 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 semua huruf besar oke nah saya perbesarin ya racing di sini eh jadi kalau ada racing di pin 2 maka program loop ini akan ditinggalkan oleh microcontroller akan masuk ke my count ini ya program kecil my count ini sub program ini apa yang dilakukan di sini ini oh yang dilakukan adalah menjumlakan pulsa yang masuk jadi kalau ada racing sekali ada racing sekali ya racing sekali sinyal dari low ke high sekali maka itu di maka itu akan masuk ke sini ya masuk ke my count ini dan ini harus kita hitung ya kita itu oh berarti ada satu nah bagaimana cara ngitungnya kita pakai pakai variable parebanya adalah a sama dengan a plus oh maaf a plus satu ya simple saja matematiknya artinya a kalau ada racing ya ada sinyal masuk racing sinyal dari low ke high maka a ini bertambah satu kalau ada racing lagi a nambah satu lagi nah berarti kan secara tidak langsung kita menghitung berapa banyak racing terjadi berapa banyak pulsa yang masuk gitu ya nah ini gunanya matematiknya sederhana saja oke a ini harus kita deklarasikan dulu ya deklarasikan deklarasikannya adalah di di sini ya karena dia harus deklarasinya adalah variable global namanya misalkan bukan namanya ya kita berikan apa namanya tipe datanya misalkan byte ya byte byte a di koma ya di koma nah berarti a ini bisa menghitung hanya dari 0 sampai 255 misalkan gitu ya kalau ingin mau mengubah silahkan lebih besar penyakit in atau uncenate long silahkan saja ini saya umpam makasih dia hanya baik ya sebanyak berarti enggak sampai 2256 di bawah 256 harus saya ngitung pulsa ya jadi terbatas oke itu oke A A kita isi ini kita isi nilai awalnya 0 ya karena nanti dia pertama kali kalau masuk hanya berapa angkanya ya 0 batin otomatis 1 itu maka saya kasih inisial angkanya apa isinya adalah 0 berikutnya adalah udah ini ya ini sebenarnya sudah untuk interupsi sudah cukup ini setiap masuk interupsi hitung kita masuk interupsi hitung kita masuk interupsi hitung terus kapan mau display nya ya nah untuk mendisplaykannya kita tadi membuat timer tadi kita harus membuat sebuah timer 1 detik jika 1 detik berlalu maka A ini baru ditampilkan 1 detik berlalu A ini harus ditampilkan bagaimana caranya kita manfaatkan yang namanya perintah milis ya milis nah oke caranya adalah seperti ini saya buat sebuah variable yang namanya awal ya awal awal sama dengan milis ya milis ini berarti mengambil nilai awal dari fungsi yang dikeluarkan oleh milis mengambil angka nilai counter dari internalnya Arduino ini ya mikrokontrol ini dan disimpan di awal ya berarti waktu milis yang di saat ini ya misalnya berapa milis berapa milis data yang saya ambil ini sebagai waktu awal waktu awal ya waktu awal dari perjalanan counternya ya saya ambil saya simpan di awal kemudian disini awal ini berarti kan sebuah variable maka variable ini harus dikasihkan juga ya kalau pakai milis nilai variablenya jangan lupa unsip neck long ya unsign it long awalnya jadi ini ini sampling ini sampling awal waktu gitu ya kita kita catat nah ambil ambil waktu waktu awalnya dengan mencara dengan cara mengambil memanggil milis ambil waktu awal dan simpan di awal kemudian kemudian baru kita masuk ke program utamanya ya program utamanya apa kita buat sebuah variable lagi yang namanya akhir misalkan ya akhir sama dengan milis lagi ya milis oke kemudian ditanya jika 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 akhir dikurang awal itu lebih besar daripada 1000 milisekon ya karena milis ini kan nanti keluar angka satunya milisekon ya jadi awalnya diambil waktu awal kemudian diambil waktu akhir lalu dikurangkan apakah sudah perbedaannya sudah selama 1000 milisekon ya atau satu detik Oh kalau iya kalau iya apa ya Oh kalau iya berarti saya harus menampilkan huruf A nah gitu ya maka saya panggil saya harus menampilkan huruf A saya set kursor dulu ya saya letakkan dimana tampilnya nanti lcd.set kursor ya dimana harus saya tampilkan A nya nanti oh misalkan di kolom 0,0 ya di sebelah apa tadi di sebelah kiri dari tulisan pulsa per detik kemudian baru saya tampilkan lcd.print yang A ya A oke selanjutnya apa lagi kira-kira nah kalau sudah seperti ini jangan lupa nanti ya jangan lupa kalau sudah tampil A nya jangan tidak dinolkan lagi karena kita harus menghitung lagi dari awal ya jadi A nya jangan lupa dinolkan lagi kalau A nya nggak dinolkan nanti angkanya nanti bertambah terus 10, 20, 30, 40 gitu ya padahal kita inginnya apa per detik itu berapa ya kan masa kita hitung dengan detiknya set pengambilan basis waktu kita 1 detik tapi kok angkanya 20 20 per detik 30 per detik itu tidak tidak bisa tidak akurat ya jadi A nya dikembalikan ke nol lagi kalau sudah ditampilkan balikan A nya ke nol lagi nanti dihitung lagi oh 10 lagi ya 10 lagi 10 lagi per detik misalkan ya misalkan saja jadi A nya harus kembalikan 0 dan satu lagi variable awal ini disimpan di dalam akhir nah ini yang penting ya nah variable awal itu harus menyimpan data yang pernah disimpan oleh akhir istilahnya diselamatkan ini ya nah variable awal ini diisi nilai akhir yang disini tadi agar nanti sudah menghitung lagi ya menghitung lagi jadah waktunya nah kalau tidak dibuat ini ini nanti malah tidak ada tidak akan mendapatkan ini nanti berapa sih perbedaan seribunya ya perbedaan ini tidak akan tidak akan didapatkan karena nanti kalau kalau awal ini sudah disimpan apa nilai akhir disimpan di awal maka nanti ditanya lagi awal ini ya adalah nilai akhir yang tadi dikurang apa nilai akhir yang sekarang dikurangi nilai akhir yang tadi itu maksudnya ini tadi ya gunanya ini untuk itu ya nilai akhir yang sekarang dikurangi dengan nilai akhir yang tadi nilai akhir yang tadi yang dimana ya di dalam awal ini karena awal ini sudah diisi dengan nilai akhir yang tadi ya itu ya kita coba dulu compile file Hai Nah jadi ini programnya ini aja sederhana saja ya seperti ini nih kemudian saya turunkan lagi ya akhirnya di sini ya kan kita lihat ini jadi sebuah-sebuah program yang digunakan untuk menghitung berapa jumlah pulsa dalam satu detik kalau anda ingin satu menit berapa sih pulsanya maka ini diganti saja satu menit berapa sih milik sekot itu kan ini tinggal dengan ini seribu nih berarti satu detik kalau anda ingin mengecek pulsa itu dalam semenit bisa sama itu berapa pulsa sih maka seribu nih ya diganti dengan angka satu menit sama dengan berapa milisekon ya misalkan 100.000 milisekon ya ini dengan 100.000 atau 600.000 milisekon misalkan ya satu menit Anda anggap 600.000 milisekon misalkan ya sudah ini diganti Hai silahkan itu sendiri nanti berapa satu menit berapa milisekon ya 1 menit itu 60 kali 60 berarti 60.000 3600 ya 3500 ya mungkin ini ya 3600 milisekon Oh kurangnya 36.000 ya 36.000 oke silahkan anda hitung sendiri kita lihat ini sudah selesai kompilnya ini enggak perlu lagi Oh belum ya bisa close aja lah Hai ini sudah pun dapat di save sambil menunggu jadi dia kompil Hai mengapa nih harus di LCD Oh ada yang kurang ya Oh kurang titik koma disini ya maaf titik koma disini kurang iya kita kasih titik koma disini di koma disini kurang ya hati-hati nanti anda sama coba mengetik ulang ini Hai jangan lupa diberikan titik koma lagi Oh ya sambil menunggu Hai Oke akhir sama dengan Oh akhirnya belum kita deklarasikan Oke akhirnya disini ya akhirnya disini akhirnya saya letakkan disini aja deklarasinya unsigenet long akhir ya titik koma baik ya Hai mudah-mudahan tidak salah lagi jadi programnya sudah lengkap ini ya Hai saya tarik ke atas lagi kemudian bisa anda saya turunkan lagi ya agar anda bisa menirunya Oke oke Oh iya 12 di 12 di Hai ga oke ya sudah selesai dan compilingnya kita coba running di proteus ini langsung saja kita menyerangnya Hai nah ini belum ada ya Oke kita atur dulu fungsi generatornya fungsi generatornya kita atur ke unipolar ini ya saya klik sehingga warna hijaunya ke atas kemudian ini masih gelombang sinus ya kita masih larikan ke gelombang kotak tekan 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 ya lalu eh amp frekuensinya ini 10 ya ini ya 10 kali 1 ini ini frekuensi ini ngatur frekuensi segini 1011 berarti 10 kali 11 Oke kita lihat 1 khus itu adalah 10 khus itu berarti 10 gelombang satu detik nanti kita lihat di sini apakah 10 gelombang satu detik ya Nah ini sekarang amplitudenya yang belum ini karena satu volt dia enggak nanggapi satu volt kita naikkan jadi 5 volt naik 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 Hai 5,1 ya Ah ini ya empat oke 5,1 Hai yang anggap 5 volt yang sudah mendekati 5 volt ini lihat ya ini adalah fungsi generator yang keluar sinyalnya 10 khus 10hz ya 10 kali 1hz amplitudo 5 volt bentuknya unipolar ya kotak gelombang kotak nah ini sudah terbukti berarti 10 pulsa per detik ini kan sama dengan 10hz dia 10hz 10 gelombang per detik Hai nah ya ini kalau kita naikkan lagi frekuensinya berarti dia juga naik ya Hai naik anggaplah ini misalkan saya naikkan eh 10 ini 10 kemudian kita kasih frekuensinya mana dikali 10 ya dikali 10 mana Oh ini dikali 10 ya dikali 10 supaya 20 berarti Hai eh saya tarik kedua ya saya tarik kedua Hai kedua ya ya dua dua kali 10 ya 20 Hai kontrolnya 20 nah itu 20 pulsa per detik Oh ya ini satu ya ini satu khusus ya ini 20 khusus berarti ini dua eh sebentar nih 2 khusus ya Oh maaf 2 khusus ini sebenarnya ini hanya 2 khusus ya nolnya ini ngikut tadi nolnya ini masih belum hilang ini semuanya 2 khusus ini ya baik kalau tidak percaya kita kali ke 10 ya nah ini 20 nih 20 ini betul 20 ya kita lihat nanti mudah-mudahan dia 20 20hz ya nah ini dia kan yang betul ini 20 pulsa per detik ini 20hz kalian tadi dua kenapa dua karena nolnya tadi enggak hilang ya Nah ini enggak otomatis semuanya seharusnya kalau dua tuh nolnya hilang ya nah ini kalau apa mengatasi nol di belakang ini nanti caranya lain lagi supaya hilang bagaimana oke sekarang kalau kita naikkan 30 misalkan Hai ah 30 nah ini 30 ya ini di sini 33 ya ini 34 ya tidak 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 terlalu jauh perbedaannya ya 33 34 nah ini pas 33 oke Hai itu itu kira-kira ehm kita pause dulu sebentar ya pause dulu nah ini gunanya untuk apa nih tidak hanya harus pulsa per detik ya bisa jadi misalkan kalau anda menghitung sesuatu yang misalkan ada orang jogging misalkannya jogging ada sensor dia lompat ya saya ingin dia lari ya lari itu kan ada sensor akselometer misalkan Nah jika ada pusat terjadi itu bisa dihitung ya berapa loncatan per detik nah itu berapa loncat per detik Hai dari sensor akselerometer dari sensor loncatan gitu ya bisa jadi ganti-ganti nih kalau anda ingin menghitung permenit ya tinggal nanti keluar tulis anda ganti sini pulsa permenit tapi nanti aturan yang di programnya diganti ya ini berarti diganti dengan bukan 1000 miliskon lagi tapi bagaimana satu menit tuh berapa miliskon ini diganti angkanya oke demikian sarasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh